Halo viewers, kali ini Waspada Online bakal rangkum ke kalian 5 brita yang jadi perhatian publik di situs waspada.go.id Tapi sebelum mulai, kita mau ingetin lagi buat kalian, jangan lupa download aplikasi Waspada Online Mobile dari Google Playstore. Dari aplikasi ini, kalian bakal dapet update terbaru informasi kota medan dan nasional, langsung dari handphone kalian. Gak perlu lama-lama, yuk langsung aja! Di urutan pertama ada berita tentang kebijakan jaminan hari tua atau JHT yang tuai polemik. Kebijakan ini baru saja dirilis Kementerian Ketenaga Kerjaan No. 2 Tahun 2022 tentang cara dan persyaratan pembayaran manfaah JHT yang baru bisa diambil pada usia 56 tahun. Dikutip dari Waspada Online, aturan pada pasal 3 ini menuai kritikan banyak pihak. Hal ini dikritik karena bagaimana jika kondisi seorang pekerja harus di PHK sebelum berusia 56 tahun? Tentu dana tersebut tidak dapat diambil. Tentunya aturan yang baru dirilis ini akan menambah beban masyarakat kecil dan menengah di negeri ini. Terlebih, saat ini seluruh dunia termasuk Indonesia sedang dilandapan demi COVID-19 yang tidak tahu kapan berakhirnya. Menurut kalian gimana viewers? Silahkan tulis komentar di bawah ya! Di urutan kedua, ada informasi terkait aturan PPKM terbaru nih. Disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marfes Luhud Binsar Panjaitan menegaskan bahwa pemerintah saat ini belum akan mengambil rem darurat ataupun pengetatan-pengetatan. Menko Luhud juga meminta masyarakat jangan terlalu takutan meski kasus COVID-19 melonjak. Dia menyebutkan periode saat kenaikan kasus corona varian delta masih lebih parah dampaknya daripada periode Omikron. Jadi gimana? Kalian mau tetap liburan atau pilih di rumah aja? Yang penting selalu jaga protokol kesehatan ya biar pandemi segera hajis. Next, siapa nih yang ibu-ibunya pada emosi karena minyak goreng langka di pasaran? Terkait permasalahan ini, Wali Kota Medan bakal bentuk tim investigasi untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng ini. Wali Kota menjelaskan, kelangkaan migoreng ini sudah menjadi perhatian serius forum komunikasi pimpinan daerah Forkopimda Kota Medan. Pasalnya, pemerintah sudah menetapkan harga yang terjangkau, namun keberadaan minyak goreng masih langka di pasaran. Udah ya bu, jangan marah-marah lagi. Pak Wali udah turun tangan lho. Di urutan keempat, ada berita bagus bagi pecinta olahraga dan sepak bola. Akhirnya, pemerintah Kota Medan bakal revitalisasi Stadion Keladan dan Kapangan Merdeka Medan. Kalian pasti yang anak medan tahu sendiri kan di mana fasilitas umum di Kota Medan masih banyak yang kerbengkalai. Dikutip dari Waspada Online, renovasi pembangunan Stadion Kebanggaan Kota Medan ini memerlukan anggaran yang besar, diperkirakan mencapai Rp400 miliar. Sebelum dibuat detail engineering design, Wali Kota Medan Bobi Nasution minta agar bentuknya desain barat terlebih dahulu. Sehingga, masyarakat Kota Medan ikut angil dalam renovasi Stadion Keladan. Tak tanggung-tanggung diketahui, Wali Kota Medan Bobi Nasution telah menganggarkan dana revitalisasi salah satu kawasan bersejarah ini sebesar Rp100 miliar di tahun 2022. Namun, jika disetujui, pihaknya ingin menambah anggaran tersebut di PAPBD 2022 menjadi Rp250 miliar agar hasilnya lebih maksimal. Nah, yang terakhir nih, yang pagi-pagi udah buat heboh warganet. Thailand ganti nama ibu kota dari Bangkok jadi krumpep mahanekon. Nama ibu kota Thailand ini yang menggantikan nama Bangkok ternyata berarti Kota Agung para Malaikat. Arti ini agak mirip dengan arti kata Bangkok, yaitu Kota Malaikat. Panjang ya? Namun, nama yang panjang itu membuat Bangkok meraih Guinness World Record sebagai lokasi dengan nama terpanjang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!